Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya Sandra Kemal bisa bertemu dengan penonton Youtube di seluruh Indonesia Ataupun yang ada di mancanegara Dan Alhamdulillah di acara ini merupakan acara B-Pod Singkatan dari Barbecue Podcast Yang tentunya akan menghadirkan gestar-gestar yang menginspirasi Dan semoga menjadi titik awal kemajuan dan kebangkitan generasi muda di Indonesia Untuk lebih mendunia Tidak hanya dengan prestasi akademik atau non-akademik Tapi juga dengan prestasi kebaikannya Dan sore hari ini saya senang sekali bisa mendatangkan Adit sebagai gestar Dimana Adit punya background pendidikan di bidang teknologi Nah kita tentunya akan mengupas tuntas tentang Adit Dan prestasinya yang baru-baru ini meraih dua gelar ya Di ajang kompetisi teknologi SMK sejawa Barat Nah kita akan menyimak pemaparan dari Adit Tapi sebelumnya kita akan kenalan dulu Adit Silahkan diperkenalkan dulu Adit Jadi nama saya Aditya Nurhuda Saya tinggal di Jalan Baladewa Kota Bandung Dan saya bersekolah sekarang di SMKN 11 Sudah lulus ya? Sudah lulus sekarang jadi alumni Kenapa saya menghadirkan Adit sebagai gestar pertama? Karena Adit merupakan murid kami di Barbecue 2005 Yang merupakan sebuah sekolah sekaligus juga komunitas anak muda Yang bergerak di segala bidang Namun yang menjadi core-nya adalah pendidikan agama Islam Nah Adit ini kalau gak salah mulai bergabung di Barbecue dari kapan Adit? Dari tahun 2010 kalau gak salah ya Waktu itu saya masih TK Sudah bergabung kesini Sama orang tua daftar Sampai 2000 berapa ya? 2019? 2021 Oh ya? Oh sampai 2021 berarti berapa ya? 11 tahun ya? Oke dan saya sangat-senang sekali karena waktu itu saya bilang ke murid saya Untuk bagaimana caranya biar kita gak jadi pengkonsumsi game atau produk teknologi Adit ya Tapi gimana caranya kita tuh bisa menghasilkan karya dalam bentuk yang kalau bisa bergensi lah ya Sampai bisa mendapatkan penghargaan Kalau bisa nanti internasional Adit ya Tapi dengan sejauh Barat aja kita mengucap rasa syukur ya Karena sebetulnya di daerah kita ini dari zaman dulunya tuh terkenalnya sama hal yang negatif Tapi Alhamdulillah tidak hanya Adit guys Jadi Alhamdulillah murid-murid Barbecue juga sudah berkiprah di dalam bidang yang lainnya Tapi juga ada di bidang olahraga, ada yang menjadi atlet nasional Kemudian ada dari bidang kedokteran juga Terus juga sudah ada yang menjadi bidan Kemudian juga ada yang menjadi guru bahkan Jadi Alhamdulillah sekali nanti semoga kita akan bisa menghadirkan ke semuanya Atau bahkan nanti mengundang dari anekmuna-anekmuda yang lainnya yang ada di Baladewa Yang juga punya prestasi dan bisa menginspirasi Nah ngomong-ngomong tentang prestasi kemarin Apa sih Dit prestasi kemarin itu? Mungkin banyak yang belum tahu Apa aja? Oke jadi prestasi yang saya dapat kemarin itu yang pertama prestasi coding mission Itu lomba coding, mengoding robot menggunakan C++ Jadi cepat-cepat gitu Terus yang prestasi kedua saya dapat juara Yang pertama tadi juara satu Yang kedua itu juara tiga Lomba bikin game Lomba bikin game menggunakan aplikasi scratch Game-nya itu game-game arcade yang biasa-biasa gitu Bukan biasa dong Dit ya Kalau arcade itu keren ya Tapi kita akan lebih mengenal jauh Kalau tadi ada Adit mungkin disini Banyak juga generasi yang masih anak-anak TK Atau masih SD yang penasaran tadi Adit menyebut kata-kata coding Nah ini buat awam kan agak belum paham nih Kalau untuk yang sekolah tentang teknologi Atau yang sudah menjadi mahasiswa Kau udah tau ya Dit ya Nah menurut Adit tuh coding itu apa sih Dit? Jadi coding itu menuliskan kode untuk membuat suatu program komputer Jadi kita mengetik sebuah kode yang nantinya akan diproses oleh komputer untuk menjalankan kode tersebut gitu Baik nah sebelum ke perlombaan tersebut tuh Apa yang dilakukan Adit tuh setiap harinya Sehingga bisa punya semangat dan juga punya pikiran untuk mau ikut lomba Sebelumnya tuh Adit boleh dijelasin kebiasaannya apa Atau langkah-langkah awal tuh bagaimana sebelum terjun ke dunia coding secara profesional Oke jadi tahap-tahapnya sebelum saya terjun Bener-bener terjun ke dunia programming itu Saya pertama tertarik ke dunia programming itu pas awal kelas 8 Itu saya melihat orang-orang sangat keren gitu Menghack wifi, menghack website dan lain-lain Di situ saya mulai ngulik-ngulik Tapi bukan hacker kan sekarang kerjanya Enggak-enggak Saya mulai ngulik-ngulik, saya perdalam Dan akhirnya pas lulus SMP itu saya masuk ke SMK jurusan RPL RPL itu rekayasa perangkat lunak sama kayak informatika Di situ saya mulai ngulik-ngulik lagi gitu Dan tidak hanya, saya belajar tidak hanya di sekolah Tapi di pelatihan-pelatihan lain kayak bootcamp, seminar dan lain-lain gitu Karena saya rasa di sekolah pun itu tidak, tidak apa ya namanya Tidak terlalu mumpuni Belum maksimal Iya belum maksimal Jadi saya, apa sih Cari tambahan Cari tambahan, otodidak dari Youtube juga, Google juga gitu Jadi kalau teman-teman ingin belajar gitu Jangan terpaku ke sekolah Tapi berusaha untuk otodidak dan ngulik sendiri gitu Di Google atau di Youtube itu apapun sumbernya Nah terkait tentang prestasi yang di bidang kedua tentang game Nah Adit gimana caranya tuh bisa kepikiran bikin game Sementara kan sebelumnya you are a gamer holic Ya jadi saya tuh seorang gamer juga dulu Sering main game, game Android, game PC gitu Nah kenapa saya ingin, ingin sekali membuat game itu karena Saya penasaran setiap game yang saya mainkan itu Ini gimana sih cara bikinnya gitu Saya ngulik terus, ngulik di Youtube, di Google, di berbagai sumber gitu Dan ketemulah yang namanya game development Game development itu adalah pekerjaan yang membuat game gitu Mengembangkan game dan lain sebagainya Game developer apa game development? Game development itu bidangnya game developer itu sebutan untuk orang yang bikin game Berarti Adit juga sekarang jadi game developer ya Iya Oke Nah kalau boleh kita tahu Kan kalau kita main gamenya tuh asik ya Nah kalau untuk Adit sendiri sebagai seorang pembuat gamenya itu Asik juga gak sih bikinnya? Asik gak asik sih Cuma pertama-tama emang bingung Pertama-tama emang bingung Terus lama-kelamaan nanti juga bakal relate gitu Sama apa yang kita buat Dan itu pasti menyenangkan untuk kita perdalam lagi gitu Nah Adit sendiri ngeliat situasi lingkungan Adit sendiri saat ini seperti apa masih banyak kah yang main game atau di daerah Adit sendiri udah ada yang tertarik juga karena Adit pernah membuat game Masih pada main game gak di lingkungan sekitar Adit atau juga mereka ada yang mulai banyak cari tahu tentang gimana caranya bikin game Karena Adit sendiri pernah kuat Di lingkungan saya masih banyak teman-teman sih juga masih banyak yang main game juga Hal yang membuat saya terjun ke dunia game development ini pas mengikuti acara bootcamp sih yang mendorong untuk bikin game gitu Nah untuk anak muda yang seusi Adit atau dibawa Adit yang masih main game itu Adit perasaannya gimana sih mereka kan kadang-kadang ngebisin waktu lama banget tuh ya Mainin handphone mereka untuk main gitu Ada nasihat khusus atau tips-tips apa yang bikin kamu atau merekanya nanti akan bisa jadi punya Oh iya iya gitu harusnya setelah bikin game gitu bukan hanya menikmati doang gitu Ya jadi kita sebagai orang yang suka main game gitu Jangan punya mindset ingin mengonsumsi doang gitu Jadi jangan ingin main game doang gitu Jadi kita harus bisa jadi creator-nya jadi yang bikinnya gitu Atau enggak kita juga bisa berkontribusi ke developer game-nya dengan cara memberikan ulasan dan lain-lain gitu Ya jadi pokoknya kita harus punya mindset creator jangan konsumen gitu Pokoknya kita harus bikin suatu mahakarya yang bisa berguna untuk orang banyak Baik Nah Adit sendiri sebagai seorang anak muda tuh gimana ya bisa membagi waktunya antara Mewujuduan cita-cita sama dengan bagian anak muda dari diri kamu yang pengennya ya punya midtime sendiri gitu Ngebagi waktunya itu gimana Oke Cara saya membagi waktu itu Gimana ya Sesuai moodnya atau misalnya ada jam-jam tertentu yang saya tuh harusnya fokus belajar tentang teknologi Atau yang misalnya seperti apa gitu Jadi di plan gitu seminggu itu saya harus belajar apa Misalkan seminggu belajar belajar codingnya Terus yang minggu kedua belajar design Minggu ketiga belajar bisnisnya marketing buat ngembangin gamenya gitu Jadi per minggu itu per minggu saya bagi buat belajar satu bidang Nah kalau boleh tahu tuh kesuksesan Adit ini banyak persentasenya karena otodidak Atau peran pembimbing atau coach juga itu penting banget gitu Seberapa besar presentase masing-masingnya Oke ini saya gak menjelek-jelekkan guru atau coach yang lain Tapi saya lebih banyak otodidak Cuman ya yang coach juga itu bermanfaat Saya mengambil yang baik-baiknya aja Tapi yang paling dominan dari otodidak sih Oke masya Allah ya Nah setahu Kayaknya malah Adit ya Kalau misalnya berurusan dengan dunia teknologi apalagi seorang programmer itu Biasanya kan untuk membuat satu karya atau ada proyek gitu Butuh ketelitian kan Terus juga butuh waktu yang tidak sedikit Nah untuk terkait membagi waktu dengan ibadahnya gimana? Kalau tadi mungkin gampang ya Membagi waktu antara proyek sendiri atau pembelajarannya sendiri Sama me timenya kamu sebagai seorang anak muda ya Tapi kalau dengan ibadahnya tuh gimana tuh? Kiat-kiatnya Kamu bisa nyeimbangin Atau selama ini sempet terjun ke sisi yang dimana kamu tuh Jadi kok ya saya candu banget gitu Sementara ibadah jadi agak berkurang gitu kualitasnya Seperti apa Adit? Ya perlu diketahui juga Ya programmer itu kan suka Apa namanya Banyak ngabisin waktu di depan laptop gitu Terus-terusan Nah cara ngebagi waktu dengan ibadah itu Kita pakai apa ya Kayak alarm gitu Buat ngingetin kita buat sholat gitu Jadi pas kita ngoding Kita Apa ya Teringat Teringat Kewajiban ya Kewajiban ya Pernah ini gak pernah ngerasa Oh iya iya Misalnya aku tuh kasih kanteng gitu Ya itu pernah Nah cuman Kembalikan lagi Saya Menyadarkan diri saya sendiri Untuk beribadah kepada Allah Dengan Nge-pause dulu lah Apa Kegiatan yang saya lakukan gitu Nah setahu Kayaknya malah Adit ya Di luar sana tuh banyak sekali Yang orang menuhankan teknologi Karena udah Merasa nyaman Di bidang teknologi Nah Adit sendiri Gimana caranya Atau gimana memahamkan diri sendiri ya Bahwa Ibadah tuh penting gitu Allah tuh penting Di atas teknologi Bahkan di atas segalanya Ya Jadi kan Konsepnya gini aja Aplikasi itu dibuat Oleh seseorang kan Gak Dibuat sendiri gitu Tiba-tiba ada Dan kehidupan pun sama Kehidupan itu pun Ada yang bikinnya gitu Semua ini Alam semesta pun Ada yang bikinnya Jadi Ketika Saya Terlalu Ego dengan Karir Atau Apa yang Keinginan yang Belajar Ingin belajar gitu Apa Namanya Sibuk dengan Pekerjaan Kita Saya sadar Kehidupan ini Diciptakan oleh Tuhan Yang Memiliki segalanya Tuhan yang Menciptakan kita Segalanya Jadi kita Langsung sadar Langsung Pergi beribadah Kepada Sang pencipta Baik Terima kasih Dit Nah Kan Tadi Tentang Bagaimana Memahamkan diri sendiri Bahwa Allah tuh Lebih hebat Daripada Sekedar teknologi Karena teknologi mah Adalah Hasil ciptaan Allah ya Bukan Pencipta itu sendiri Nah Penasarannya adalah Pernah gak sih Adit Pas lagi Buat game Atau Lagi Melakukan Kegiatan Coding gitu Atau misalnya Mengerjakan Di bidang teknologi Lainnya tuh Pernah gak ada Momen dimana Kamu tuh takjub gitu Kok bisa gini ya Masya Allah gitu Kayak Allah tuh Ternyata hebat Ada Pernah ada Momen Ada momen Aha gak gitu Ya ya Saya pernah Sering banget gitu Ketika Lihat Hasil karya orang Bikin aplikasi gini Wah hebat banget ya Itu manusia Apa Utusan Allah Yang diberi Ilmu gitu Saya takjubnya Takjub Ke manusia juga Tapi Lebih takjub lagi Ke Allah Yang menciptakan Manusia tersebut Jadi Seberapa penting Adit Pendidikan agama Yang ditanamkan Dari kecil Terhadap seseorang Apalagi yang Dia Akan Menjelajahi Dunia Perteknologian Seberapa penting Itu Pendidikan agama Dari dasar itu Penting banget Buat Buat Nanti Kita berkarir Di bidang apapun Itu jadi Landasan Landasan kita Untuk Mengejar Karir Juga Itu penting banget Penting banget Buat Semuanya Semuanya Gak harus karir juga sih Semuanya Di berbagai aspek Kehidupan Baik Nah Pengen jelasin juga Adit Gimana Perasaan Adit tuh Pas tau You Be a winner For that competition Maybe Last year ya Kompetisinya ya Pas Diumumkan Nama kamu Jadi Pemenang Kompetisi Di tahun lalu Gimana tuh Jelasin Dan Apa Perasaan Orang tua Setelah Mendengar Kamu Menang Oke Perasaan saya Pas Menang Saat itu Bahagia juga Bahagia 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 Seneng Gitu Apalagi Kan ini Ngewakilin Sekolah Juga Dan Pastinya Apa sih Merasa Bermanfaat Bermanfaat lah Bagi Emang selama ini Gak penasaran Bermanfaat juga Bagi sekolah Lebih ya Maksudnya Lebih 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 Terasa Dan orang tua juga Waktu itu Bahagia juga Pas Saya Menang itu Saya langsung Kasih tau orang tua Mas saya menang Alhamdulillah Yang penting Apa namanya Di dalam hati Udah Mensyukuri ya Bahwa Segala Pemberian Prestasi Ataupun Hal lain Juga itu Memang Dominasi Dari Allah Kita mah Hanya Berusaha Ya Dit ya Nah Dalam Perjalanan Menuju Kemenangan itu Pernah gak Adit tuh Merasa Putus asa Atau Kayaknya aku Enggak deh Enggak usah Gitu Atau Atau Selama ini Optimis-optimis aja tuh Manusia itu Enggak sempurna ya Jadi Kalau misalkan Dari Perjuangan Selama ini tuh Pasti ada Pasti ada Hal yang membuat Ingin Ah pindah Pindah jurusan aja Pindah bidang aja Pernah Kayak begitu Pernah Kenapa itu Triggernya gara-gara apa Susah apa Sirklenya toksik Atau Gimana Atau emang Mood diri sendiri Karena Ini sih Sebagian besar Di Masyarakat Di bidang Yang itu tuh Kayak Gak cocok sama Kepribadian saya gitu Kadang-kadang Seperti itu Saya mikirnya Seperti itu Cuman saya Mikir lagi Kalau gak dicoba Gak diselesain Saya gak bisa tahu Kedepannya bakal apa Jadi Saya terus mencoba Dan akhirnya ya Saya menemukan Bidang yang tepat Untuk karir saya Baik terima kasih Nah Selama Perjalanan Menemukan Yang Gue banget gitu ya Disana Faktor Selain diri sendiri Yang bisa akan Fokus Apa aja Yang akan bisa Membantu Keberhasilan kamu Buat ke arah sana Ke arah prestasi kamu Selain Diri sendiri Yang penting Apa aja tuh Mungkin orang-orang terdekat Siapa aja Atau dari makanan Atau dari Pilihan Tontonan Yang pasti sih Dukungan dari orang-orang Yang kita Cintai juga Dari teman-teman juga Dan Yang Ya dari Lingkungan juga Orang-orang terdekat kita Yang selalu dukung Itu ngebantu banget Buat Nge-boost Nge-boost kita Untuk Menuju karir Atau pencapaian kita Nge-boost itu Bukan Bukan ada bus Didorong-dorong ya Tapi bus itu Adalah bagian dari bahasa Inggris Maksudnya itu Untuk mempercepat ya Untuk Memberikan Stimulus Biar dia semakin Mudah ke arah sana Semakin keren ke arah sana Ya bener Bentara Ada lagi Jadi Kita tuh harus Apa ya Cari-cari circle juga Yang bisa Ngedukung kita gitu Bukan hanya Apa ya Yang Hanya sekedar bercanda Tapi kita juga harus Cari Teman Atau circle Yang bisa ngedukung kita Dalam Apapun itu Dalam segala Kondisi Oke good Nah Kita juga Pastinya Penasaran Terkait Apa yang Adit Cita-citakan Atau rencanakan Setelah Kemarin Mendapat Kemenangan Ya Tentunya Pasti gak kepengen Diam di tempat Ya Boleh Dijelaskan Siapa tuh Nanti di aminkan Sama Yang nonton Channel Bipod ini Ya Mimpi saya tuh Saya ingin Membangun Perusahaan sendiri Saya Sekarang Ingin Apa Lagi mencoba Lagi mencoba Untuk Ngebikin Perusahaan-perusahaan kecil Kayak startup Dan Kedepannya Insya Allah Saya ingin Membangun Koneksi Lebih banyak lagi Kepada Orang-orang yang Belum saya kenal Dan Ya Semoga itu Terwujudkan Amin Ya Rabbul Alamin Nah Terkait Tentang Dunia anak muda Tentunya kan Kalau Adit beruntung Maksudnya tuh Ya Allah berikan Jalan terbaik Kemudian juga Lingkungan yang Mendukung Adit Juga kan Pasti juga Kalau yang tadi Ada sekolah tambahan Ya Kayak bootcamp gitu kan Pasti gak mudah ya Dan gak murah ya Nah Pandangan Adit Sendiri Melihat Situasi di lingkungan Adit Anak-anak mudanya Mungkin Belum pernah Atau mungkin Tidak mendapatkan Pengajaran yang Sebagus Adit Kalau misalkan Kalau di barbeque Juga kan Dari kecil Bahkan Sering ngasih tantangan Banyak hal Kemudian memperkenalkan Dengan Beragam Teknologi Bahkan kita WA learning itu Dan line learning itu Gak Pas covid guys Jadi Bahkan di 2010 Jauh sebelum covid Ada Kita udah Punya Pikiran ke arah sana Karena kan Pasti di masa depan Banyak sekali masalah Yang akan Merintangi Dunia pendidikan Nah Adit sendiri Pandangannya gimana Melihat mereka yang Mungkin belum punya Atau Tidak tersentuh Akses Yang membuat mereka Bisa berprestasi Kayak kamu gitu Pandangan saya ya Mereka itu Belum punya Mindset Yang Gini katanya Apa namanya Kita itu Ini bukan soal Apa yang kita punya Ini soal Apa yang Kita bisa beri Jadi Kita Jangan terpaku Sama apa yang kita miliki Misalkan Tidak punya hp Untuk belajar Apa Misalkan Tidak punya laptop Untuk belajar Programming Nah itu Itu bukan masalah Sebenarnya Itu Apa sih Kembali ke yang tadi Ini bukan soal Apa yang kita miliki Tapi apa yang kita Bisa Beri Apa yang kita bisa Usahakan Untuk mendapatkan itu Jadi kita Terus Ikhtiar Di jalan Allah Untuk mendapatkan Apa yang kita Ingin capai Nah Nah dit Dulu kan pernah Kasih Masukan nih Buat anak-anak Barbeque Kalau misalnya Kita itu harus punya Tujuan yang jelas Kemudian passion Gitu ya Biar kita tuh Hidupnya semangat Dan jelas gitu Nanti Prestasinya apa tuh Nah sementara kan Di luar sana Belum punya Passion dit Mungkin mereka Gak tau Jadi gak semulus Kamu perjalanan Menuju prestasinya Nah kamu sendiri Di perjalanan kamu itu Pernah ngerasa Terganggu gak sih Kan kamu passionnya Udah jelas tuh Tadi Sebetulnya kan belum jelas tuh Adit pernah ngomong Pengen Pindah jurusan Tapi pada akhirnya Udah mulai menyelami Makin fokus tuh Sampai dapet prestasi Nah Pernah gak di tengah-tengah Jalan itu Kamu terganggu oleh Hal apa gitu kan Kalau anak muda kan Banyak ya Faktor-faktor yang bisa Menjatuhkan Semangat mereka Misalnya contohnya kayak Bullying Misalnya Atau juga mungkin Ada yang ngajak Minum-minuman keras Atau merokok mungkin Atau misalnya Godaan Perempuan Misalnya Gimana tuh cara Adit nge-handle Ya Cara Saya nge-handle Masalah-masalah itu Ya Saya tetep Tetep apa Tetep fokus Ke jalan yang Saya ingin Lalui gitu Meskipun itu ada masalah Apapun itu Kayak Misalkan Di Di Apa diabaikan Teman Diabaikan circle Di Jelek-jelekin Sama guru Atau Emang pernah Apapun itu Anggap remeh sama guru Enggak sih Hujur-hujur Enggak Enggak pernah Terus sampai ke arah sana gitu Mikirnya Ya Apa sih Yang kayak gitulah Itu dulu kali sebelum SMK Pernah gak sih Kayak diremehin Pas SMP Pas SMP pernah Tapi gak disebutin ya SMP yang mana ya Apa tuh Momen apa yang beating kamu down Waktu Ngerjain tugas IPA Sama guru Praktik-praktik Apa ya waktu itu Praktik Bikin donat Kalau gak salah Terus Dikatain atau gimana Ya Di Apa namanya Ini donat gak enak Kamu bisa gak sih Ini Ngerumusin Oh Ternyata bisa bikinnya robot guys Bisa kira donat Nanti Robot Yang bikin Donat ya Robot master chef Ya Ya Amin Ya gitu sih Terus Kalau yang tadi Apa namanya Terkait Mungkin Hal yang tidak menyenangkan Dari guru tuh ya Nah Ada gak Hal-hal lain Yang menjadi Penghambat kamu Atau selama ini Kamu Gampang aja gitu Untuk Fokusnya Oke Di balik Perjuangan Seseorang itu Pasti gak Gak fokus-fokus Amat gitu Pasti ada Masalah Atau Rintangan Yang harus dihadapi Apapun itu Dari Masalah temen Orang tua Ekonomi Dan lain-lain Dan Kita Sebagai manusia itu Harus Jangan Apa ya Jangan mudah terjatuhkan Kita harus Kita harus memperkuat mental kita Agar Kita bisa menjadi Apa yang namanya Disruptor Disruptor itu Penggerak Penggerak trend gitu Jadi kita harus Memiliki Jiwa-jiwa Kepemimpinan Supaya kita itu Tidak mudah Tersingkirkan Oleh Orang lain Oleh Masalah-masalah Kecil Maupun itu besar Kita harus tetap Konsisten Fokus Ke jalan Yang ingin kita capai Nah Dit Kita semuanya Juga pengen Tau ya Kalau Jadi Programmer itu Atau Game developer itu Syarat-syaratnya Harus apa sih Syarat-syarat Jadi game developer ya Yang pertama ya Memiliki pengalaman Dululah Setidaknya Dulunya sering Main game gitu Jadi tau Jadi kok kayak Gak suka main ini Kok bisa ya Emang gitu Dari sananya Atau Cuman pandangan adit doang Emang Emang dari sananya gitu sih Kalau misalkan Gimana ya Kita Tidak memiliki Knowledge Sama sekali tuh Akan susah Masuknya Dasarnya pun Akan susah Susah apalagi Nanti lebih ke Dalam lagi gitu Akan memasuki Bidang itu Jadi wajib Yang Memang punya passion Dalam dunia game Iya Bener Setiap bidang itu Ada passionnya tersendiri Selain itu Apa lagi Kalau dari sifat Harus gimana tuh Sifat seseorang Biar jadi sukses Sifat Di game Atau di dunia programmer Harus Harus konsisten sih Harus konsisten terhadap sesuatu Misalkan Lagi ngerjain project Harus Fokus Ke Satu kerjaan yang dikasih Misalkan Ngoading Atau Apa Misalkan ngedesain Sesuatu Itu harus fokus Kalau ngedesain Fokus ngedesain gitu Terus Konsisten lah Dalam Pekerjaan itu gitu Oke Nah Kalau sekarang Pertanyaannya Yang banyak ditanyakan nih Pasti sama Semua orang Mahal gak sih Dit Untuk jadi seorang programmer Atau game developer Dari mulai mungkin Pendidikannya Atau pendidikan tambahannya Atau juga mungkin Modalnya Kan orang-orang suka Nanya begitu ya Menurut Adit sendiri Gimana pengalaman selama ini Costnya Besar gak sih Untuk Huthers Mungkin Kalau kebanyakan orang Mikirnya Ya Pasti mahal kan Dalam Dari segi Misalkan beli laptopnya Juga harus Spek tinggi kan Waduh Spek tinggi Emang berapa yang Adit punya ya Cuma 4 sih Minimal gitu ya Minimal 4 Yang gak terlalu Mahal-mah juga kali ya Masih Di bawah 5 jutaan lah ya Iya Terus kan Biaya Misalkan kuliah Kuliahnya juga Harus tinggi kan Kalau masuk Maksudnya yang sekarang-sekarang nih Kemarin-kemarin Adit masih sekolah tuh Iya Dia Yurannya emang lebih tinggi Dari bidang yang lain Atau Standar aja sebenernya Ya Kalau secara ini ya Tinggi sih Apa Berapa dulu Yuran Saya dulu sih Dapet beasiswa Oh ya Ya Yang bootcamp itu Beasiswa semua Beasiswa Seminar Yang di SMK nih Bukan yang bootcamp Oh SMK dulu Semuanya total 12 Eh 9 juta Masuk Biaya masuk Terus perbulannya Perbulannya 300 Lumayan ya 9 juta Kayak masuk UP2 Terus kalau bootcampnya Gimana caranya Gimana caranya Terus perbulan selamat menikmati